Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Mahasiswa Piaud Yang saya hormati Ibu-ibu ya semuanya kalau tidak salah Tidak ada apa-apa banyak Ketemui dengan saya Di perkulian ini Walaupun satu pekerjaan kemarin kita Satu semester tidak bertemu dan sekarang Alhamdulillah Kita dipertemukan kembali Di perkulian Piaud Distri Tunggul Farabi Hari ini Ataupun 6 bulan ke depan Atau 1 semester ke depan Saya mengampu Mata kuliah pendidikan agama Islam Anak usia dini Untuk pertemuan pertama Mohon maaf saya tidak bisa bertemu secara tetap muka Tetapi melalui video ini Pembuan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar Dan terus mengabdi untuk negeri kita Terutama untuk pendidikan Anak cucu kita ke depan Baik Ibu-ibu Peserta ataupun mahasiswa Piaud Yang saya hormati Di pertemuan awal ini Saya sebetulnya awalnya ingin sharing Ataupun ingin lebih banyak mendengarkan daripada Ibu-ibu semuanya tentang pengalaman dan hal lain Tentu saya merasa Bahwa yang berpengalaman lebih banyak dalam hal anak usia dini adalah ibu-ibu Karena ibu-ibu terjun langsung secara kontinu dan waktu yang relatif berkesenambungan menghadapi anak usia dini Walaupun beberapa kali saya juga beberapa kali diundang dan menengani berbagai hal tentang anak usia dini Tetapi Sejujurnya yang lebih berkompetensi adalah ibu-ibu yang telah mengajar Oleh karena itu dalam sesi belajar kali ini Kita selalu selalu belajar Di sesi pertama Tadinya saya ingin lebih banyak mendengar Akhirnya saya berpikir untuk melakukan video Dan nanti kita bisa berinteraksi lewat video ini Dan ibu nanti bisa berkomentar di kolom komentar di video ini Di video youtube ini Jadi awalnya saya ingin begitu ibu-ibu Tadinya ingin langsung mendengarkan Karena ibu-ibu praktisi langsung di piang ud Tetapi tidak apa-apa Tidak jadi masalah Dan saya mohon maaf Tidak bisa bertetap muka untuk pertemuan pertama Jadi Mohon maaf Saya menggunakan video ini Tetapi ini juga menjadi salah satu Cara kita belajar Di dunia, di eranya sekarang Kita belajar dimanapun, kapanpun Saya ingat almarhum paman saya Dia sejak dulu Sudah merancang sebuah sekolah Dimanapun dan kapanpun belajar Nah inilah praktiknya Kita walaupun tidak bertetap muka Ada media internet, media video WhatsApp group Kita bisa belajar Kan begitu ya Nah baik kembali ke topik Pendidikan agama Islam Anak usia dini Apa sebetulnya Harapan ataupun Inti dari perkulian ini adalah Pertama bagaimana kita mampu mengajarkan Poko-poko agama Ajaran Islam kepada anak usia dini Kalau Ajaran Islam secara teori itu sangat sulit Untuk dipahamkan kepada anak Minimal Dari teori itu Islam menghasilkan apa Misalkan Kelemah lembutan Pengertian dan sebagainya Artinya yang pertama Kita ingin Setelah perkulian ini Atau perlambungan ini Kita mampu menjelaskan Ataupun Memahamkan Poko-poko Ajaran agama Islam Kepada persatidik Dengan cara Kepribadian itu Akhlak yang kita tunjukkan Yang kedua juga Penerapan Ajaran Islam Kepada anak usia dini Ada peribahasa begini Bu Kalau kita Memelihara Apa Bebek Kita harus jadi bebek Bukan berarti kita harus jadi berenang Tapi kita memahami betul Bagaimana bebek Berkembang biak Kemudian juga Suhunya Bagaimana Makannya seperti apa Nah begitu Begitupun dengan Pendidikan agama Islam ini Di usia dini Kalau kita Targetnya adalah Anak usia dini Jadi kita harus memahami betul Bagaimana psikologi Kepribadian Anak usia dini Nah artinya Memahami Poko-poko Ajaran Islam Kemudian menerapkan Apa Ajaran Islam Kepada anak usia dini Terlebih dulu Kita harus memahami Bagaimana Psikologi Kepribadian Anak Usia dini Nah karena dengan seperti itu Kita akan mampu Menterjemahkan Ajaran agama Islam Kepada Seseorang Sesuai dengan Porsinya Sesuai dengan Umurnya Nah jadi harapan terbesar Saya sebetulnya Ataupun target kita Di perkulian ini Adalah bagaimana kita Mampu menerapkan Ajaran Islam Ajaran Islam Di pribadi kita masing-masing Dengan cara menunjukkan Akhlakul karima Dengan cara menunjukkan Kepribadian yang penyabar Penyayang Dan juga Mau terus belajar Dan yang terakhir Jelas Kita Berpedoman Pedomannya adalah Sumber-sumber yang Capable Sumber-sumber yang Ber Apa namanya Sumber-sumber yang Primer Ajaran Islam Itu kepada Al-Quran Sunnah Dan lain sebagainya Nah jadi Dalam perkulian ini Harapannya sih begitu Kita mampu menjelaskan Pendidikan agama Islam Untuk anak usia Dini sesuai dengan Porsinya Tercermin dalam Perilaku kita Walaupun nanti Kita akan bahas Banyak teori Tetapi Targetnya Dengan kita belajar Mata kuliah ini Kita lebih Memahami Islam Dan juga Mempraktekannya Pada diri kita Pribadi Sehingga Tercerminlah Pendidikan agama Islam Dari diri kita Yang mampu Ditangkap Oleh anak usia Dini Nah kira-kira begitu Ada pun Dasar-dasar Pendidikan agama Islam Yang harus diberikan Kepada anak usia Dini Saya yakin ibu-ibu Sudah lebih faham Daripada saya Karena orang setiap hari Bergelut dengan itu Nah tetapi Kita disini Bagaimana mengupgrade Kita agar Islam itu Tercermin Dalam diri kita Sehingga Orang melihat Islam itu Sejuk Karena kitanya pun Sebagai pelakunya Sejuk Nah yang ingin Saya tanyakan Kepada teman-teman Shira Disini adalah Apa pengalaman Anda Selama Memperkenalkan Ajaran Islam Kepada anak usia Dini Nah boleh Di kolom komentar Anda berkomentar Tulis nama Semester Dan Anda Silahkan Menjawab Pengalaman Masing-masing Tentu Teman-teman Atau ibu-ibu Harus punya Akun Youtube dulu Dan yakin Kalau semuanya Punya email Itu pasti Sudah punya akun Youtube Jadi pertanyaannya Yang bisa kita share Yang kita bisa belajar Hari ini adalah Bagaimana pengalaman Bapak ibu Atau ibu-ibu ya Sorry Dalam Memperkenalkan Pelajaran agama Islam Untuk anak usia dini Oke ya Mungkin ada yang sudah Satu tahun Dua tahun Mengajar di Pak Ud Boleh share Ataupun Boleh di komen Di kolom komentar Di Youtube ini Jadi saya tunggu Ibu-ibu ya Komentarnya Jadi ibu terlebih dahulu Saksikan video ini Dan nanti setelah Lihat video ini Dan langsung silahkan Dijawab Sekali lagi terpenting Bahwa kita harus mampu Menunjukkan Jati diri kita sebagai Islam Dalam kelakuan kita Yang mampu diterjemahkan Ditangkap oleh anak usia dini Apa itu dalam Kalau anak hal-hal sederhana Jangan sampai anak melihat Agama Islam itu bengis Kasar Dan lain sebagainya Itu saja Ibu-ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh